Pemirsa sebagai salah satu kampus Islam terbesar di Provinsi Jambi, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi menggagas empat program untuk mencapai unggul dan bereputasi internasional. Hal ini disampaikan Rektor Prof. Asad Isma saat rapat kerja di Hotel BW Lakseri pada Jumat 1 Maret 2024. Bertempat di Hotel BW Lakseri, Kota Jambi, pada Jumat 1 Maret 2024, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi menggelar rapat kerja yang dihadiri oleh pejabat kampus, para dosen dan staf lembaga di Tetanan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri pihak eksternal seperti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Kepala Kantor Kemenang Kota Jambi, dan staf khusus Kementerian Agama RI yang juga berkesempatan menyampaikan materi mengenai arah kebijakan Kementerian Agama dalam implementasi nilai-nilai moderasi beragama di masyarakat. Dalam sesi wawancara, Prof. Asad Isma, selaku Rektor UIN STS Jambi mengatakan, dalam mewujudkan Universitas Unggul dan bereputasi internasional, pihaknya menggagas empat rencana program, yaitu menambah jumlah guru besar atau profesor, mencapai akreditasi unggul untuk banyak program studi atau jurusan, digitalisasi dalam bentuk meningkatkan kecepatan akses internet, dan revitalisasi PLU dalam wujud pengelolaan bisnis, salah satunya pendirian mini soccer yang terbuka untuk masyarakat umum. Ini kita sedang nasion rencana, rencana yang betul-betul untuk kebutuhan dan amanah yang sudah dibebankan. Jadi semua amanah dibebankan, itu terjemahkan dalam bentuk visi-visi yang akan dibahas, visi-visi UIN itu akan diberikan menjadi visi-visi fakultas, dan semua wajib wujudkan itu. Contoh, yang sudah kita mulai, kita punya 600 dosen, 800 masuk dari sebuah dunia, jadi 800. Ternyata persentase guru besar kita, ini kan baru berapa persen, cuma 18. Maka tahun ini, sampai akhir tahun, target guru besar kita itu 60. Kita mulai 2004, target menjadi 13, 13, 12, sampai 60. Dengan cara apa? Dengan cara pendampingan. Pendampingan dalam penyusunan jurnal, kemudian dosen-dosen yang punya network, kayak jurnal-jurnal terindik skopus, itu kita dorong menjadi mentor. Satu. Kemudian kedua, akreditasi itu kan salah satu, syaratnya guru besar, termasuk juga, apa, pangkat elektor kepala. Maka target kita, dari tiga yang unggul, tiga yang A, tahun ini, termasuk juga amanah dari kementerian, target kita harus unggul. Akreditasi unggul. Unggul itu syaratnya minimal 50% persatu dari jumlah total prodi. Kita punya 50 prodi, berarti 26 prodi harus unggul. Semua keprodi, semua wajib bekerja untuk mencapai target. Kemudian ketiga, proses digitalisasi kan, digitalisasi layanan. Selama ini layanan kita banyak manual, dan kita jauh ketinggalan dibanding apa-apa selain. Masalahnya, Pak, ternyata katanya internet kita ini kan baru 1.800 Mbps. Salah satunya kita harus menaikkan dari 1.800 Mbps menjadi 4 atau 5 giga. Maka, kerjasama kita dengan gas net, dengan pihak-pihak, itu kita evaluasi, dan kita dalam 2 bulan ini, dalam minggu ini, internet kita harus mencapai 5 giga. Itu target kita. Sementara itu, staf khusus Kementerian Agama RI, Abdul Rohman berharap, Win Suta Jambi mampu menuju universitas unggul dan bereputasi internasional, karena menurutnya, secara historis, pada masa lampau, Jambi pernah mempunyai kampus internasional atau Candi Moro Jambi. Win Suta tidak lagi memulai, namun meneruskan sejarah baik yang telah ada. Ya, saya berharap, sesuai dengan temanya ya, tema raker Win Jambi ini, mereka bisa, betul-betul bisa bersinar, sesuai mengkonsolidasi diri dan menjadikan Win Jambi ini sebagai Win yang unggul dan juga bereputasi internasional. Kita percaya mereka bisa, karena dalam sejarahnya, masyarakat Jambi ini kan dulu pernah, dalam sejarahnya kan pernah punya universitas yang sudah unggul di macam udara, yang kampusnya ada di Moro Jambi. zaman Mesri Widjaya dulu, jadi generasi-generasi yang sekarang saya kira bisa menguatkan tekabnya. Jadi ini bukan hal yang baru, ini hanya meruskan, membangkitkan lagi yang sudah dicapai oleh orang-orang halal luhur kita. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.